seperti ini ya hasilnya seperti ini dan kali ini tinggal proses pengecatan hasil akhir dari sebuah proses pembuatan pot dari barang bekas kan ku simak di Satrio Bajah Channel mantap tampilan potnya seperti ini setelah agak kering ya ini kemudian ada proses berikutnya kawan ku ya ada proses berikutnya dan ini masih proses awal nah setelah kering seperti ini tampilannya kawan ku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunse Mania mantap Satrio Bajah Channel mantap tar 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali lor Satrio Bajah Channel mantap Bunse Mania mantap tar kali ini lor saya akan membuat tutorial cara pembuatan pot relit memanfaatkan dengan barang-barang bekas kawan ku ya ini tempat pot sampah yang sudah bekas ya yang sudah pecah dan ini ada juga ember yang sudah pecah dan kita kasih lupang nih calon pembuatan pembuangan airnya ya nih mau saya bikin pot dan ini sudah saya lubangin dan ada baju bekas kemudian peralatan gunteng dan juga ada semen kawan ku ya semen dengan air kemudian pasir yang halus ya yang halus Oke dengan juga ini ada cetok dan juga sendok Oke kawan di konten kali ini saya akan melakukan tutorial pembuatan pot relit ya pot relit karena dulu sebelum saya bikin channel YouTube ya saya itu juga pengrajin pot kawan ku ya dan saya sudah lama berhenti bikin pot dan kali ini saya mau membuat tutorial pembuatan pot lagi kawan ku ya dulu saya sering bikin pot relit dan juga pot-pot yang minimalis seperti pot seperti itu kawan ku ya Nah seperti itu Nah kali ini saya mau membuat tutorial cara pembuatan pot relit dengan memanfaatkan barang bekas dengan baju bekas kelor simak ya caranya jangan di skip dari Satrio Baca channel mantap yang belum subscribe jangan lupa di subscribe tar oke untuk langkah awal ya langkah awal yang harus kita lakukan kita aduk semennya dengan air biar rata kemudian nanti ikuti langkah berikutnya kan bu ya jangan di skip kawan ku ya biar kawan kan semuanya bisa membuat pot pot relit dengan bahan-kawan bekas dan mudah-mudahan hasilnya juga istimewa ikuti terus jangan di skip kawan ku ya kemudian kita tunggu biar merata nah ini biar rata dulu kawan ku ya biar rata dulu jangan di skip untuk kawan ku semuanya kemudian kita cek langkah berikutnya kita simak ya langkah berikutnya kawan ku kelor ini langsung kita celupkan ke semen ya tentu kan bekasnya ini kita celupkan ke semen ini baju yang sudah tidak terpakai daripada terbuang terbuang sayang jadi kita manfaatkan kawan ku ya sampai rata langkah kawan ku pokoknya sampai langsung saja lor kita proses memanfaatkan barang bekas lor biar barang bekas ini tidak sia-sia itu lor kemudian saya lubangin dulu setelah kita tata seperti ini cepat cek ya oke lor ya setelah kita tata seperti ini kemudian kita taburi semen yang kering biar cepat kering kawan ku ya biar cepat prosesnya biar gak lama kita menunggu eh simak terus di Sadrio Baja Channel mantap kita taburi kawan ku ya sampai rata biar proses pengeringannya cepat ya ini tutorial langsung ya kan ku ya langsung ini tutorial langsung ya kan ku ya langsung cara pembuatan pot relip dengan memanfaatkan barang-barang bekas ini kita bentuk sekalian untuk pembentukan kaki-kakinya ya kita bentuk sekalian telur setelah kita taburi nah kemudian kita tunggu agak sedikit kering kawan-kawan ya kita tunggu sedikit kering nanti kalau sudah agak kering kita proses berikutnya tampilan potnya seperti ini setelah agak kering ya ini kemudian ada proses berikutnya kawan-kawan ya ada proses berikutnya dan ini masih proses awal nah setelah kering seperti ini tampilannya kawan-kawan nah kemudian kita proses lagi dan simak terus di saatrio baja channel kawan-kawan ya nanti akan ada proses berikutnya kawan-kawan oke terima kasih tetap pantau saatrio baja channel mantap setelah adonan semen sama pasir kita aduk rata dan posisinya ini ya seperti ini enggak encer ya kemudian kita lanjut ke prosesnya ya untuk proses penebalan potnya biar kuat simak ya satrio baja channel oke loh ya kita lanjut proses penebalannya kawan-kawan bisa menggunakan sendok atau penggunaan centong ya saya sampai saya lebih cepat menggunakan ini dengan cara manual dengan tangan nah kemudian nanti kita untuk lagi kawan-kawan ya untuk kaki nanti bagian akhir kita modip lagi untuk bagian kaki ya kita modip lagi yang terakhir akhirnya kita bisa menggunakan kaki nanti bagian kaki nanti bagian kaki pembuatan pot relief dari bahan bekas kawan ku ya dan ini tinggal pengecatan untuk proses pengecatan lanjut ke part 2 nya ya selamat menikmati selamat menikmati